Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kami sejumlah kembali di tanah air Alhamdulillah kemarin sudah berhasil Sukses, lancar, pecah banget Melakukan konser di negeri Johor Majestic Tourism Johor Di negeri Malaysia Pada tanggal 11 Maret 2023 jam 9 malam ya Jam 21 Iya jam 9 malam Pukul 9 Cuman ada hal Satu yang sangat Kami sangat kecewa Sangat-sangat kecewa Terhadap Turism Johor Sangat-sangat kecewa Karena Bukan terima kasih yang kami dapatkan Setelah acara sukses Setelah mereka terhibur Setelah kami berikan penampilan yang terbaik Tapi malah cacian maklian Bahkan sampai ancaman membunuh Terhadap kami Jika Raja datang lagi Jika Raja Saya dengar Ada di Kuala Lumpur Ada di Johor Di Malaysia Mati Kita Kita Lebih dari diinkriminasi Kita disekap di satu ruangan Seperti berencana terkunci Dengan beberapa bodiga Yang seperti ditekan Seperti ditekan Memang ditekan Kita tak bisa berbuat apa-apa Dengan ruangan sempit Diisi oleh dengan bodyguard yang banyak Bodyguardnya dia Dua orang Dua orang memperlakukan kami Dengan sehat Diadap Lebih kepada Ya kalau bahasanya kita Mungkin teman-teman paham mas Lebih gila Yang kami kezakan Pihak Dari turisme sendiri Johor Tidak mengambil Tindakan Bahkan lepas tangan Kalau bahasa Indonesia Kita tuh Lepas tangan Cuci tangan Jadi dianggap Dianggap ini Urusan Iman organizer Sementara ini acara Turisme Johor Sudah jelas Kematiknya Raja konser Turisme Johor Nah Akhirnya kami pun Dengan rasa ketakutan Yang sangat-sangat Luar biasa Kami buat laporan Berdasarkan arahan Dari teman Yang diberi Kuala Lumpur Diarahkan untuk Buat laporan Polisi Di Johor Di tempat Lokasi kejadian Kita sudah buat laporan Jadi kita lepas Dari Setelah acara selesai Kita diintimidasi Yang bilang Sama tadi Yang kita dianggap Teman-teman itu Pukul 5 pagi Kita laporan Jadi kita packing Di hotel Kita langsung balik Kita tak mau ginep lagi Karena takut Karena rasa takut Yang sangat tinggi Kita langsung Kita balik Sebelum masuk Ke Kuala Lumpur Kita Buat dulu pernyataan Buat dulu laporan Di Polisi ya Dan alhamdulillah Laporan kita diterima Kita akhirnya lanjut Langsung Ke Kuala Lumpur Untuk winter fight Jam 1.40 Waktu Malaysia Dan sekarang Sampai detik ini Kita bicara Kita belum tidur Sampai sekali Kondisi sangat Sangat lelah Akibat perlakuan Dari Orang Johor Saya sebut Orang Johor Karena Kejadian di Johor Dan ini acara Pemerintahan Johor Perlakuan Johor Jadi saya berani Bilang acara ini Memang Dan yang terlaku Perlakuan di dalam Di dalam acara Bukan sekali lagi Bukan rasa terima kasih Yang kami dapat Setelah kami Out-out Menghibur Mereka semua Tapi malah Cacian Makaian Bahkan Ancaman Ancaman Mau membunuh Dan yang lebih Menyakitkan lagi Perlakuan ini Dilakukan Di depan Anak-anak kami Yang kami ajak Untuk melihat Bagaimana papinya Orang tuanya Bekerja Menginterting orang Menghibur orang Bagaimana cara Memperlakukan manusia Bagaimana cara Menghibur Membuat orang lain Senang Malah kami yang dibuat Tidak senang Itu Kami kecewa dengan Pemerintahan Johor Mudah-mudahan Harapan kami Mudah-mudahan Pemerintah Indonesia Sekali lagi Support Karena ada Statement mereka Kalian blue Orang Indonesia Jangan macem-macem Disini Hey men Siapa yang mau Macem-macem Men Kita hibur kalian Men Tidak ada yang Macem-macem Tapi kenapa kalian Permatikan kami Macem-macem Tidak ada yang Jadi kesanan Apakah gue Sudah maras Bahasa itu Iya Bagaimana trauma Terakhir tadi Kita juga Pas mau Balik Kepala Lumpur Kita beberapa kali Berhenti Di peristirahatan Di rest area Alhamdulillah Masyarakat di sana Memang welcome Sama kita Peminat kita Banyak Mereka minta foto Yang Mohon maaf ya Mohon maaf Yang ada Fasenya Langsung takut Parno Mereka memfoto Kita takut Kita terganggu Terakhir Kita di bandara KL Di Malaysia Di Kuala Lumpur Banyak lagi Yang mau foto India Wajah India Takut Sumpah Tapi berharap Mewakili Raja Mungkin Raja disini Mewakili artis musik Indonesia Mudah-mudahan ini Tidak terjadi lagi Terhadap Raja Tidak terjadi lagi Terhadap teman-teman yang lain Tapi Saya percaya Saya percaya Ini yang akan Tidak akan terjadi Kalau ini menjadi Pembelajaran serius Terhadap Perilaku mereka Semalam ya Kalau tidak dilakukan Tindakan apa-apa Saya yakin Menjamin Pasti akan terjadi lagi Semacam penindasan Kita tidak berharap Kita tidak memicu Pertikaian Antara dua negara Indonesia dan Malaysia Tapi Alangkah baiknya Kita sebagai orang Indonesia Apalagi pemerintah kita Harus ambil sikap Karena kami Warga negara Indonesia Yang diperlakukan Tidak sopan Bagaikan binatang Kami resmi datang Di undang Pakai pisah Datang paspor Dan lain-lain Kami resmi mengundang Kami mengikuti komitmen Tapi tiba-tiba Balasan mereka Seperti Mereka Ada tadi juga Yang chatting Saya Dari pihak sana Mereka tanya Ini bisa Bisa enggak Kalau enggak Minta maaf Saya cuma satu jawabannya Kalau ini terjadi Sama kamu Macam mana kamu Di depan anak-anak kamu Diperlakon macam itu Kamu dianca mati Saya jawab itu doang Bukan mau memperpanjang Bukan mau apa Tapi kamu Pikirkan sendiri Apakah cukup dengan kata maaf Setelah kamu Buat mental kami rusak Itu Jadi sekali lagi Harapannya mudah-mudahan Ini menjadi pembelajaran Yang lebih serius lagi Mudah-mudahan Tolong ditindak aja Iya Mudah-mudahan Betul Baik itu pemerintah dari Kuala Lumpur Ataupun Johor Atau Malaysia Maupun Indonesia Dan ini benar-benar Menjadi sebuah pembelajaran Cata pembelajaran Yang sebuah yang memang Apa ya Yang memang Sangat berarti Buat perilaku Yang melakukan ini Itu aja Oke Terima kasih Ini curhatan kami Karena rasa kecewaan Sangat luar biasa Terhadap Event Turism Johor Itu aja Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih